8 tahun, kira-kira hak kita apa ya? Waduh, finish 8 tahun mbak? Iya, aku mencinta Semen break, intermittent, finish ya? Finish Oh, finish, oke Yang pertama, selama 8 tahun Yang pertama itu, Semen pasti tiket Balik Indonesia satu Bukan uang tiket ya, tiket Iya, tiket, iya, oke Tiket, terus yang kedua Nah, selama 8 tahun, ada cuti nggak? Ngambil cuti nggak? Cuti-cuti sudah berapa kali nggak? Ngambil cuti dulu yang Cuti waktu 4 tahun, cuti sekali Sudah 6 tahun nggak cuti 8 tahun, ini besok finish Nggak cuti lah, langsung Pengen pulang sih Nah, ya berarti dihitung Selama 8 tahun kan, setahun Cutinya kan 1 kali Iya, 4 tahun cutinya 1 kali aku Nah, berarti itungannya ada kurang berapa itu cutinya Oke Nah, itu Semen hitung Ya, Semen hitung Iya, terus? Terus, karena Semen 8 tahun Itu kan sudah 4 kontrak Iya Nah, dia mau ngasih long service nggak gitu loh Sudah Kalau long service sudah dikasih Ya, waktu 5 tahun Dulu Kan dikasih cuma kan ada di sisi saing 3 ribu Dikasih 15 dulu ya Sisanya lah Pak Eh, 3 ribu 80 nanti Kalau sudah itu oke Nggak masalah Ya, weh Ya, kan Semen tadi nanya Aku jawab Kalau long service sudah Uang cuti Ya, kan? Karena yang sudah lewat kan itu nggak bisa Harus diuangkan Atau Potong hari Potong hari Semen mau keluarnya kapan Itu tergantung majikan Maunya kayak gimana Terus tiket Nah, tiket ini Semen harus ngerti Mbak Dari Iya Dari 8 tahun itu Semen pulang berapa kali Karena Sekali Ya, dengerin dulu Karena Satu kontrak Itu berlaku 2 tiket Bisa dipahami nggak? Oh Satu kontrak itu tiket Semen diambil dari Indonesia Dan Semen dipulangkan Itu satu kontrak ya? Nah, itu Semen hitung nanti Semen kan nggak pulang tuh Nah, itu nggak ngerti aku Ejenis Semen nanti Mbella Semen apa nggak? Masan Kemarin tanya-tanya Duga dimarain Nah Makanya gini Nanti kalau Semen memang mau Ya kan Silahkan datang ke kantor Sambil datang ke kantor Habis itu Ngomong ke labor Kalau Semen nggak mau ya Karena Sekali lagi kami bukan Ejen Semen ya kan Kami nggak bisa Menyampaikan ke Majikan Semen Mau nggak mau Kalau Semen mau Yang Yang tanya Semen apa saja Yang pertama adalah Tiket Sekali lagi Tiket ini Dalam satu kontrak itu Semen dapet tiket PP Nah, selama ini Selama 8 tahun Semen Kalau 8 Tiketnya bolak-balik Berarti ada 2 Ada 16 tiket Ngerti nggak? Karena Semen nggak pulang kan Otomatis tiket itu kan Artinya Artinya Nggak Semen dapetin Makanya ambil di belakang Makanya sebenarnya Sebenarnya Anak-anak Yang renew Misalnya Atau pindah Ganti Majikan Ya Harus ya Di Majikan baru Kalau dia nggak pulang Indonesia Dia tetap dapet uang Katanya kan kemarin 4 ribu Ada yang Ejen ngasih duit 4 ribu Karena dia dari Hongkong Nggak perlu pulang Indonesia Jadi uangnya Tiketnya dirupakan uang Jadi dikasih Nah, nanti Begitu pulang Break atau interminate Kan 1 tiket lagi Kan fix 2 Semen bisa paham nggak? Saya ngomong Sudah ngerti kan? Nah, nanti Kalau Semen takut Dan khawatir Semen boleh lagi ke labor Kalau labor Catatannya kan jelas Staffnya labor Juga ada Ya kan? Nanti Semen tinggal tunjukin Karena Rata-rata Agency Tidak akan bela cita Yang dibela adalah Majikan Bisa dipahami nggak? Iya, iya Insya Allah Aku pahamin Cuma ini Aduh yang ganjel Kemarin waktu kontrak ketiga Kan aku dikasih Long service Dikasih uang Uang tiket 5 ribu Dulu Waktu covid lah Dulu Jadi ini Kalau yang pelahir Kan tetap dapet tiket ya Ya Majikan Semen Kalau Sebenarnya Kalau majikan Semen kayak gitu Sebenarnya baik Tinggal diskusi aja sama majikan dulu Jangan ke labor dulu Diskusi Karena Semen juga dikasih long service Ngobrol aja Mbok Dalam peraturan Itu Satu kali kontrak itu Dua tiket Wis ngekek ya Aku tiket pengganti rombok Kan Semen bisa njelasin kayak gitu Nek deh Mekiti Tako agent Agent lo Gak ngerti Agent lo Mau ngurusi Belang aja Yang penting Semen Keliatannya majikan Semen ini Baik Kalau dari Opo Baik Alhamdulillah Baik Cuma kan majikanku Yang kemarin itu Aku gak tau urusan Jadi kamu tinggal Minta apa Nota-nota aja Lalu Sebenarnya aku Minta aja Ada tulisan cinanya Ntar aku pahami Sama suaminya Oke lah Kayak dulu kan Long service itu Aku minta kertas Kertas sama orang Pas sebelah Blokon dulu yang pulang Tung kan Mayoritas ini Blokon pada Dapet lokses Terus aku minta Kertasnya Aku ngomong ke Ejelat Mena ada Long service Long service Giliran aku Minta kertas sama teman Majikan Oke lah Ini dikasih lah Tapi kamu Disisain Tiga ribu Buat jaminan Ya gak masalah Jadi tak Kasih 15 Uang tiket Lima ribu Uang cuti Berapa ya 21 hari Lima ribu juga Terumuh Nah berarti Udah diselesaikan tuh Cutinya kan Iya yang Yang kontrak ketiga Tinggal yang kontrak keempat Itu itungannya bingung Maksud aku Apakah dapet 25 Atau cuma 14 hari Uang cutinya Karena sampe Sudah ambil Di dua satu Iya Kalau sampe Sudah ambil Di dua satu Ya cuma 14 belakangnya Oh Karena kan Padahal waktu Waktu kontrak kedua Kan aku pulang Gitu Kontrak ketiga Ditulis 21 Aku menurut Majikan Majikan kan Aku lihat dulu deh Teman-teman Iya Mungko Aku Nah Kemarin waktu Kontrak kedua kan Aku cuti Cuma 14 Eh Berapa 17 hari Kontrak ketiga kan Enggak pulang Covid Jadi itu Dikasih 21 hari Duit Diganti duit Iya Dikasih Uang cuti 21 hari Diganti uang Duit Itu 21 Hari Itu hanya 5 ribu Artinya kan Majikan sampe Baik Ya Kalau majikan Baik Ya sampe Diskusi aja Yang penting Haknya tadi Segitu Sampe Bisa kira-kira kan Bisa ngomongan Kalau sampe Gak yakin Butuh ada Oret-oretan Dan catetan Boleh silahkan Datang ke kantor Biar dibantuin Iya Iya sih Yang butuhin Emang oret-oretan Tahunya majikan aku Tanda tangan Tulis sekitian Nurut Makanya aku kemarin Ke kantor Kesitu Alhamdulillah Ketemu cuma rame Ya maksudnya Aku kan Bener-bener Jarang libur Jujur aja Majikan aku Doper semua Cowok sama cewek Gak tau Pertama ngambil pembantu Cuma akulah Dari Dari dia Hamil Sampai ini Punya anak dua Tiga lah Satu ninggal Aku yang urus semua Nah ini kemarin Cece Kalau mau hitung Itu kan minta kertas ya Aku bingung Aku Pertama datang ke agent Yang kejuruan Apa tuh Sanet kan Dimarain Gapain Tanya aja sama Apa majikan Aku bingung Padahal majikan nuruh Nyari cecenya Yang Yang tau peraturan sini Majikan nuruh Aku berusaha lah Dinurkohin Agent sana juga Gak respon Cuma dimarain Jadi males Keluar yang kecil Yang sekali Soalnya nanti Ini Samen 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 Logika Samen logika Berpikir ya Walaupun Samen Oke Samen juga harus belajar Di saat Samen minta hitung-hitungan Sama mereka Yang dapet duit kan Samen Kalau yang dapet duit Samen Kan dia gak dapet duit Iya Karena dia udah selesai Urusannya Akhirnya gak memperdulikan Seharusnya Agent Sekali lagi Itu tetap membantu Karena dia kan sudah Dapet duit di depan Tapi karena Lantaran Kelakuan manusia-manusia itu Yang gak baik Otomatis Giliran udah selesai Kan samen diabaikan Disitu kan yang jadi Aras Iya Disitu yang males Nah makanya 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 Kemarin kan Dia juga komen Soal Apa Mbak Pusyai Iya Masa aku harus keluar Caranya gimana Ini mbak Samen gini Iya Jangan curhat panjang-panjang Jadi Kita fokus pada Masalahnya Samen Jadi Kalau Samen Kalian terhitungan Silahkan dateng Ke Miss Juni Nanyain Semuanya Oke Terus nanti Kasih rekomendasi Majikan Samen Ini loh nomor Agent bagus Aku kemarin Dikasih tau Begini-begini Dan begini Dan aku dibantu Samen ngomong Jadi Artinya begini loh Samen dibantu Untuk bikin Oret-oretan Samen juga Membantu agentnya Agentnya kami Membantu Mengenalkan Majikannya Untuk cari Anak yang baru Yang bisa dipercaya Dan Samen tetap Jaga Samen tetap Jaga hubungan Iya kan Kalau nanti Ada anak yang baru Samen minta nomornya Anak yang baru masuk Samen ajarin Samen juga Kan Samen udah Dibaikin sama dia Sama majikan Nah nanti Kalau pembantunya Masuk CC nya baru Masuk Samen Pelan-pelan Kasih tau Majikan ini Karakternya Begini Yang perempuan Begini Kamu baik-baik Kayak gini Itu kan hal Hal yang baik Iya Betul Makanya Aku mau tanya Kira-kira Kan aku jarang Lipur selama 8 tahun Ibaratnya Satu Satu kontrak Bisa dihitung Dengan Jari Enggak kayak orang Tiap minggu libur Tanggal merah libur Makanya kan jarang Jarang apa ya Jarang tau Makanya aku nonton Youtube nya Masih ini Emang Nah pengen tau aja Jadi kalo saat ini Umpama tanggal 7 Bulan 2 Finish kontrak Kalo kita pulangnya Tanggal 5 Itu pengaruh Apa enggak Ya gak ada masalah Kan samen cutinya Masih ada sisa Makanya samen Dateng ke kantor Mbak Kalo di telpon ini Kita cuma ngomong-ngomong doang Iya iya Betul Besok lah Insya Allah Bulan depan Kalo dapet libur Bulan ini Sudah kemarin Minta Minta Dengerin mbak Minta Dengerin saya ngomong Samen ngerti Aku ngerti samen Niki suaranya Uang tua Ada Uang tua Yang ngerti kandani Jadi Samen libur Hari biasa Minta Baik-baik Sama majikan Terus nanti Kantor jual Samen ngomong Terus 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 Nanya Nanti kan Kertasnya ada Jadi Biar enak Bawa ke majikannya Enak Bisa dipahami Iya iya Oke Ada lagi Ada lagi Yang mau ditanya Ada lagi Yang mau ditanya Enggak Udah Terbaru Lebih cerah Kita ke kantor ajalah Besok hari biasa Oke lah Makasih ya Oke Yuk Bye Bye Terima kasih